Ini kita lihat, wangi Iya gitu wangi Ini 12 liter lebih Nah ini 12 liter bawa 2 Tadi kurang lebih 25 Umur berapa Pak kalau boleh tahu? 52 Test Cuman ada proses ahlinya 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 gak keluar air Nge-rebusnya berapa lama? 5 jaman 5 jam Bapaknya semangat banget jualannya Walaupun udah umur 52 tapi beliau masih semangat Luar biasa Halo teman-teman Balik lagi di channel Masakan Indonesia Saya masih ada di kota Bogor Nah sekarang saya ada di samping Istana Presiden Bogor di Nui Lagi cakep ya istananya megah Bagus Nah saya lagi ada di Jalan Juanda Posisinya disana ada Hotel Salak Nanggaja dari Hotel Salak Maju sedikit Arah mancur Saya ketemu ini Penjual Mirla Aren Wah Unik nih Bapaknya jualannya masih dipikul teman-teman Pakai bambu Ini gede banget nih Ini minuman Saya belum pernah nyoba Saya mau nyoba ini Permisi Pak Pak Mau nyobain dong minumannya Satu Boleh Ini namanya tadi apa Nira Nira Aren Bahan gula aren Bahan gula aren Nah nih kita lihat Nguangnya Wuh Eh gitu nguangnya Wuh Nah nih minumannya udah jadi Maaf Nah nih minumannya nih Wuh Ini kata bapaknya bahan dari gula aren Dapaknya jualan di bambu gini Di bawah Pakai bambu gede Satu bambunya isi Berapa liter tuh Pak? 12 liter 12 liter ya Ini udah ciri khasnya dari dulu gini Pakai bambu Oh ciri khas dari dulu ya Pakai bambu ya Kali ini tuh minuman khas mana sih Pak? Has bogor Has bogor ya Oh Has bogor Ini 12 liter lebih Nah ini 12 liter Bawa 2 Tadi kurang lebih 25 Masya Allah Berat ya Tadi saya nyoba ngangkat aja berat temen-temen Hahaha Bapaknya masih gagah Umur berapa Pak kalau boleh tahu? 42 52 Masih gagah ya Pak? Alhamdulillah Jualan udah berapa lama memang? 23an 23 tahun 23 tahun udah jualan ini minuman? Oh Berarti udah lama ya udah 23 tahun 23 tahun ya Pak Jualannya Makal disini terus Pak? Lupa enggak Ini mah ada setahun Pak Oh Berumah keliling Karena Pernama jualan nih Ramayana tuh sebelum Belum BTM Belum sayuran ya Iya iya Ini disana pertama jualan Kalau disini baru setahun? Belum setahun Kalau yang mangkal disini dari jam apa nih Pak biasanya? Jam 10 Dari jam 10 sampai jam? Setengah 4 Setengah 4 Ini harus habis satu hari atau gitu? Kalau enggak Asem Asem ya? Langsung buang dong kalau gitu Hahaha Nah ini nih temen-temen nih minum kalian Yang belum di es bisa bikin buka Kalau yang belum di es bisa bikin buka? Enggak Kalau bahannya tuh emang kalau bahan aren tuh apa sih? Tadi bunga apa? Dari dari bunga pulang kaling Pohon pulang kaling Tangkai bunganya dipotong Netes Netes? Cuman ada prosesnya harus siap ahlinya Oh harus ahlinya Kalau yang ahlinya gak keluar air Berarti Batang bunganya ya? Batang bunganya ya? Batang bunganya atau daunnya Nah itu gede kata Bapaknya Nanti dipotong Nanti keluar air Deres ya tadi katanya ya? Netesnya cepet Oh netesnya cepet Nanti diolah Makanya jadiin seperti ini Tadi Ngerebusnya berapa lama? 5 jaman Wah 5 jam Prosesnya panjang Hahaha Gitu Ini Dipermentasi ya? Nah ini nih minumannya nih Kayaknya seger ini dingin ya? Dingin Dingin Berarti dikasih batu es dalamnya? Iya Oh dikasih batu es temen-temen Nah ini kita cobain Satu gelasnya berapa pak? 3.000 3.000 temen-temen Kita cobain ya bismillah Manis-manis Ada asem-asemnya apa ya? Manis-manis asem? Iya kalau gak di es Ini hari udah asemnya yang tape Oh Kalau gak dikasih asem Kalau gak dikasih asem Oh Perkainan fermentasi Gitu ya Seger Jadi saya penasaran itu apa Ya bapaknya bawa Kayak minuman Soalnya ada sedotan Nah saya penasaran Makanya nyobain nih Mantap Bapaknya jualin depan istana nih Jadi sambil nyantai Sambil ngeliatin pemandangan Kota Bogor yang indah Terus ngeliat istana Presiden Sambil liat rusa nih Nah tuh aduh rusa tuh Banyak Kalau Sabtu Minggu biasanya rame ya pak ya Rame Satu gelasnya harganya 3.000 nih temen-temen Segar banget nih Minumnya siap-siap kayak gini Mantap Wah pembelinya ternyata banyak nih peminatnya Tuh Bapaknya semangat banget jualannya Walaupun udah umur 52 Tapi beliau masih semangat Luar biasa Buat yang mudah mudah jangan mau kalah ya sama bapaknya Sehat-sehat ya pak Kalo ini dengan bapak siapa namanya? Supian Bapak Supian Nah ini namanya Bapak Supian temen-temen Nanti kalo mau nyobain bisa mampir ke Ini apa sih pak nih? Samsat ini Oh ini Samsat? Iya Oh ini Samsat kota Bogor nih temen-temen Pokoknya patokannya dari gedung Hotel Salak Jalan tinggal maju dikit aja Nah itu ada nih Ciri khasnya dia jualan pake bambu kayak gini Boleh pak nambah lagi pak? Enak pak seger Mantap Oke Satu gelasnya Rp3.000 Enak banget nih Minumnya dibawa pohon lagi adem tuh Hahahaha Hmm Hmm Panis-panis asem Kecuk Hih Wah, kebanyakan para supir-supir anggot nih yang beli Sambil narik sambil minum nih, biar seger Mantap Yuk, yang mencobain bisa mampir ke Bogor Tepatnya di samping istana Presiden Bogor Atau dekat Hotel Salak Atau Samsat ya, teman-teman Biasa hari dua kali, sore ya pagi Apanya tuh? Ngambil dari pohonnya, hari itu dua kali, pagi sama sore Pagi sama sore ya? Tapi kalau pagi-pagi asem Kalau pagi-pagi lagi asem Emang pohonnya masih banyak pak? Banyak Banyak ya? Sekarang yang sisa itu yang ahli ngambilnya, yang jarang gitu Yang pahamnya Tapi kalau ini punya bapak sendiri? Enggak Ada bosnya lagi ya? Banyak kan yang paham itu yang tua-tua Bener-bener, yang udah sepu-sepu ya pak? Bener-bener Enak pak, seger Jualannya unik nih, pakai bambu kayak gini nih Mantap nih Saya kayaknya kalau disuruh ngangkat juga kayaknya gak kuat pak Kalah nih sama baba saya Mantap Oke ya teman-teman Sampai disini dulu video hari ini Sampai ketemu di video berikutnya See you next time Selamat menikmati Terima kasih.